Depok, sebuah penutup besi digorong-gorong di Jalan Margonda Raya, Depok, dicuri komplotan yang naik angkot, sehingga menimbulkan rongga yang cukup besar. Gorong-gorong itu kini masih berlubang dan hanya ditutup piban. Pantauan Detikom, 1,111-2020, lokasi gorong-gorong tersebut berada di sisi JL Margonda Arah Jakarta. Gorong-gorong itu berada tepat di depan toko, Elian Man. Gorong-gorong itu berukuran sekitar 1,5 meter x 1 meter. Di tengah gorong-gorong terdapat dua buah pipa besi. Di atas gorong-gorong tersebut ditaruh dua buah ban mobil. Satu ban mobil tampak jatuh ke dalam gorong-gorong. Pemilik toko, Elian Man, berinisiatif menutupi gorong-gorong itu dengan tiga buah ban bekas. Hal ini dilakukan agar tidak ada pejalan kaki atau kendaraan yang terperosok masuk ke dalam gorong-gorong, yaitu kita yang taruh, buat nandain aja, biar orang hati-hati, kata pemilik toko, Elian Man. Yuning sih saat ditemui Detikom di lokasi. Baka juga, polisi cek CCTV selidiki viral pencurian tutup gorong-gorong di Depok sejumlah pejalan kaki tampak berlalu lalang di lokasi. Para pejalan kaki tampak menghindari gorong-gorong tersebut. Pencurian gorong-gorong itu terjadi di JL Margonda, Depok pada 1,111, pagi tadi. Aksi pencurian itu terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV, pelaku berkomplot menggunakan angkot. Besi penutup gorong-gorong itu kemudian diangkut oleh dua orang ke dalam angkot. Aksi pencurian gorong-gorong ini membuat tim Sutterstrim Polresta Depok bergerak. Polisi saat ini menyelidiki kejadian itu untuk menangkap pelakunya. Nanti penyidik akan menyelidikinya. Akan kami cek CCTV-nya dulu, kata Kasubak Humas Polresta Depok AKP Firdaus saat dihubungi Detikom, 1,111-2020. Baka juga, viral pencuri penutup gorong-gorong di Depok naik angkot. Polisi turun tangan. Mei-mei, gorong-gorong penutup gorong-gorong di colong pencurian penutup gorong-gorong. Jalan Margonda gorong-gorong Margonda penutup gorong-gorong Depok. Jalan Margonda penutup gorong-gorong.